Halo sahabat pintar, kembali lagi di channel ilmu ofisial Terima kasih sudah mengklik video ini Yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih banyak Lagi yang baru mampir ke channel ini Klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya Terima kasih banyak Dewan Perwakilan Rakyat Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kita Kerja Menjadi Undang-Undang Dalam Merapat Paripurna di DPR RI 5 Oktober 2020 Dari 9 praksi, 2 praksi diantaranya menolak pengesahan Bahkan praksi demokrat harus work out dari sidang Sebelum melanjutkan ke videonya, mari kita nikmati intronya Gas Dewan Perwakilan Rakyat Mengesahkan Rancangan Undang-Undang Kita Kerja Menjadi Undang-Undang Dalam Merapat Paripurna di DPR 5 Oktober 2020 Hanya 2 dari praksi IDPR Yang menolak pengesahan RUU Kita Kerja Mereka adalah praksi demokrat dan EKS Sementara 7 praksi lainnya menyetujui ada PDIP, Gerinda, Golkar, PKB, Nasden, P3, dan PAN Setiap praksi pun diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat selama 5 menit sebelum Undang-Undang diserahkan dalam sidang paripurna Seharusnya pengesahan Omni Bursa Kerja menjadi Undang-Undang dijadwalkan pada Kamis mendatang Tetapi dipercepat tanggal 5 Oktober 2020 Pihak balik mempercepat masa sidang karena alasan pandemi COVID-19 Undang-Undang Cipta Kerja terdiri dari atas 15 bab dan 118 pasal Bahasan dimulai dari 30 April hingga 3 Oktober kemarin Surat Presiden RUU Cipta Kerja diserahkan pemerintah ke DPR pada 12 Februari lalu Undang-Undang Cipta Kerja bertujuan memudahkan pengusaha dan penyederhanaan izin dalam menciptakan lapangan pekerjaan Sebelum pengusahaan RUU Cipta Kerja, instruksi terjadi di tengah-tengah sidang Praksi Demokrat berkali-kali instruksi saat pemimpin sidang memberikan waktu pada pemerintah Mulai dari Irwan Praksi Demokrat daerah pemilihan Kalimantan Timur Lalu Didi Samsudin Praksi Demokrat dari pemilihan Jabat 10 Dan puncaknya saat Benny Harman dari pemilihan NTT mengintruksi Praksi Demokrat menolak pengisahan RUU Cipta Kerja Karena sejumlah pasal dinilai mengakdomil pengusaha dibandingkan pekerja Akhirnya Praksi Demokrat memutuskan Rek Out dari sidang Saat Menteri Perekonomian Erlangga mendak menyampaikan pendapat pemerintah Terima kasih telah menonton